Intro Kebijakan perluasan ganjil genap yang baru memasuki tahap uji coba sudah menimbulkan berbagai persoalan. Hal itu diungkapkan oleh Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf di acara talkshow yang mengangkat tema Sosialisasi Ganjil Genap di wilayah Jakarta untuk mendukung Jakarta Bebas Polusi yang diadakan di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Kombes Pol Yusuf mengatakan, dengan adanya ganjil genap ini muncul permasalahan baru, seperti plat nomor palsu yang digunakan untuk mengelabui petugas di lapangan. Selain itu, Kombes Pol Yusuf juga mengatakan, Polri akan tegas dan tidak pandang bulu dalam menjalankan program pemerintah kota DKI Jakarta ini dan pihaknya tidak akan memberikan dispensasi atau kelonggaran apapun kepada pihak manapun. Apapun kebijakan negara, karena kita ada kepolisian negara, kebijakan pemerintah yang dibuat, yang itu menyambut masalah pukas pokok daripada kepolisian, kita wajib untuk berhubung. Dan polisi dalam hal ini, sebagai atur penegak hukum, tentu juga ada suatu permasalahan-permasalahan dalam menegaknya. Salah satu contoh misalnya, dengan adanya yang Gajau Kenap ini, muncul juga namanya plat nomor-plat nomor palsu. Kemudian, di beberapa ruas jalan yang masuk kategori Gajau Kenap pun, banyak seluruh instansi, mbak Kali Sudir, yang minta rekomendasi, minta dispensasi, kalau bisa di kementerian saya, di kantor saya, di belas dan gajau kenap, semuanya, mbak Kali Sudir menjaga rupanya, terutama Sudir menantang. Saya bilang, kalau ini satu kita berikan dispensasi, seluruh kantor maupun pementerian, pembagian ini semuanya minta dispensasi. Akhirnya tidak berjalan programnya. Jadi satu saya tolak, saya tolak semua. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. 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 Terima kasih.